Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, how are you today? I hope you are always fine Our topic today is about grammar focus will and will not Atau won Nah, kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan will not? For the first, I will explain about future tense Future tense is to express something that will be done in the future Jadi, future tense itu untuk menjelaskan tentang kegiatan yang terjadi atau yang belum terjadi sekarang namun akan terjadi di masa datang Nah, future tense ini menggunakan auxiliary will dalam kalimat positif and will not atau won dalam kalimat negatif The form of future tense adalah subject plus will or won plus verb one Kemarin ustada sudah menjelaskan ya, subject itu ada biasanya pakai I, you, they, we, he, she, or it Jadi, subject itu adalah yang melakukan kegiatan tersebut And after subject, you put will or won And then, after that, you put verb one Kata kerja bentuk pertama And for the first, will Will yang artinya akan Sesuatu yang akan kamu lakukan Jadi, belum terjadi di masa sekarang Baru akan terjadi di masa yang akan datang atau besok atau minggu depan atau tahun depan Seperti itu Nah, susunan kalimatnya yang pertama, subject Setelah subject, ingat ya, will Nah, setelah will, baru kata kerja bentuk pertama Setelah kata kerja bentuk pertama, nanti bisa ditambah dengan objek atau kalimat pelengkap For example, cities of the future will have monorail Jadi, kota-kota di masa yang akan datang akan memiliki monorail Setelah will, pasti ada verb one, have Contoh yang kedua ada They will take school examination next month Nah, sama Setelah will, pakai verb one And then, John will join English class next week Jadi, John itu baru akan bergabung di kelas bahasa Inggris minggu depan Belum terjadi kemarin-kemarin atau belum terjadi sekarang Masih akan direncanakan dan akan terjadi di minggu depan Jadi, John akan bergabung di kelas bahasa Inggris minggu depan Itu will Will digunakan di kalimat positif Sekarang yang kedua adalah want Atau will not Will not disingkat menjadi want Yang artinya tidak, tidak akan, tidak pernah, tidak bisa Tidak akan Jadi, sesuatu yang tidak akan terjadi di masa depan Sesuatu yang tidak akan terjadi di waktu besok atau minggu depan Sama Rumusnya adalah subject plus want plus verb one Jadi, ada subject pelakunya setelah itu will not Dalam kalimat negatif atau want Setelah itu baru verb one Contohnya, he will not join sport He will not join sport club at school Dia tidak akan bergabung di klub olahraga di sekolah There won't be cities on the moon Atau there will not be cities on the moon And the last People won't have to work so hard Setelah will not Tetap memakai verb one Baik anak-anak Itu tadi penjelasan ustadah Tentang will and want I'm so sorry if I have many mistakes Pesan dari ustadah Don't forget to study at home Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Obey your parents And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you, bye-bye